Lapor, Komandan. 53 dari kami telah berhasil sampai ke tujuan. Lantas, kenapa kau tidak kembali ke permukaan? Siap. Kami sepakat menjaga samudera untuk selamanya. Laporan selesai. Laporan diterima. Lanjutkan, sampaikan salam saya pada samudera yang telah mengantarkan kalian pada dermaga yang baru dan jauh lebih indah. KRI Nanggala 402 juga dikenal sebagai Nanggala 2, merupakan kapal selam kedua milik TNI Angkatan Laut dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata milik Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. Telah muncul di permukaan KRI Nanggala. Kita sambut KRI Nanggala 402. Nanggala diambil dari nama salah satu senjata milik tokoh pewayangan Baladewa, seorang raja yang dikenal keras kepala dan mudah marah. Meski begitu, Baladewa merupakan raja yang jujur, adil, tulus dan tidak sungkan untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan. Konon kekuatan senjata Nanggala diceritakan mampu membelah gunung dan melelehkan besi baja. Nanggala memiliki kekuatan ilahi yang bersumber dari kesaktian Baladewa dan mampu mengeluarkan kekuatan alam yang berasal dari langit, yaitu petir. Wujud Nanggala menyerupai baja sawah yang terbalik dan diceritakan memiliki kemampuan yang luar biasa. Nama Nanggala pun disematkan kepada salah satu armada kapal selam milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Sampai kan juga ke istri anak saya nanti, di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu sudah mati. Berdoa saja sama Allah SWT, kalau diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada. Saat itu kapal selam membawa 53 awak. KRI Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 oleh TNI Angkatan Laut setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!